Halo guys, kembali lagi ketemu saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini saya mau memberi informasi kepada kamu semua mengenai sosok Ratu Adil Dimana sangat jelas dinyatakan di dalam Ramadhan Jayabaya Bahwa Sang Ratu Adil memiliki perwatakan atau sifat seperti watak bala dewa Padahal tokoh bala dewa ini adalah tokoh pewayangan Dimana sifat karakter Ratu Adil kurang lebihnya seperti bala dewa Walaupun tidak 100% seperti bala dewa Dimana ternyata ada sesuatu yang istimewa pada sosok bala dewa Dimana sosok bala dewa ini kan juga mengalami pertumbuhan Dia pernah mengerasakan masa kecil anak-anak Dia pernah merasakan masa remaja Dia pernah merasakan masa dewasa dan masa tua Tentunya bala dewa juga merasakan itu semua Dimana perlu kamu ketahui Ternyata sifat bala dewa setelah dia benar-benar dewasa Sifatnya sungguh luar biasa Sungguh menakjubkan Walaupun ketika bala dewa itu masih anak-anak Atau masih kecil atau masih remaja Sifatnya itu penuh dengan amarah Sifat bala dewa ketika dia masih remaja atau anak-anak Dia itu orangnya itu berangasan Cemburuan Orangnya itu pemarah Suka emosi Emosinya meledak-ledak Habis itu kalau ngomong keras Kalau hatinya sedang sakit Sedang nyelekit gitu ya Kayak tertusuk duduri Ucapannya juga Luh nyelekit Tidak ada yang ditakutkan oleh bala dewa Bahkan bala dewa tidak takut dengan Krishna itu sendiri Padahal bala dewa adalah wujud ular tunggangan si Krishna Tapi bala dewa tidak takut dengan Krishna Saat dia menjadi reinkarnasi seorang bala dewa Dia tidak takut dengan Krishna Walaupun dia tahu Krishna adalah tuan dia Dimana sosok bala dewa ini Kalau saat dia masih remaja masih kecil Kalau dia ngomiang-ngomiang Kalau dia sedang marah-marah Orang-orang itu lebih baik diem Sumpahnya dia sedang marah kepada satu orang Yang lain tidak usah ikut campur Nanti kalau yang lain ikut campur Yang lain juga kena semprot Juga kena marah-marah dari bala dewa Dimana bala dewa itu tidak peduli Saat dia marah-marah Mau perasaanmu sakit Mau kamu terluka di hati Dia tidak peduli Yang dia pedulikan adalah Pelampiasan amarah dia Yang penting amarahnya keluar Tapi anehnya Ketika bala dewa itu masih remaja Walaupun dia marah-marah Setelah bala dewa marah-marah Lucunya Bala dewa itu seringkali Setelah dia marah Seringkali dia itu merenung Merenungi dirinya sendiri Kenapa dia bisa seperti itu Kenapa dia bisa melakukan hal itu Apakah dia sejahat itu Dia itu abis marah-marah Dia itu lebih sering merenung Lalu dia itu bertobat Tapi setelah tobat Nanti agak lama dikit Agak lama dikit Emosinya meredak-ledak lagi Emosinya meredak-ledak lagi Kalau ada yang buat dia marah Dia marah-marah lagi Dia marah-marah lagi Dia ngomong-ngomong lagi Nanti kalau yang lain ikut campur lagi Ikut cawe-cawe Kena semprot Yang lain juga kena semprot Ketika dia marah-marah Lebih baik diem Biar yang dimarahi Cuma satu orang Daripada nanti Yang lainnya Atau semuanya Akan kena semprot Dimana ketika masih muda Bala dewa itu terkenal dengan ketegasan dia Lebih signifikannya itu Tegas dalam tanda kutip Hasrat Jadi ketegasan dia ketika dia masih muda Masih kecil Ketegasan dia itu Hanya sesuai dengan hasrat dia Dia buat peraturan sesuai dengan keinginan dia Hasrat dia Dia memberi hukuman sesuai dengan hasrat dia Keinginan dia Dia melakukan sesuatu Masih seenaknya sendiri Jadi ketika Bala dewa itu masih kecil remaja Di dalam pewayangan Dia itu terkenal dengan sifatnya yang masih seenaknya sendiri Dia gak mau terlalu diatur-atur Dia suka sesuatu yang bebas Dia suka kebebasan Itu ketika Bala dewa itu masih kecil Masih remaja Tetapi setelah Bala dewa mulai dewasa Setelah dia dewasa Perubahan sifat itu sangat kelihatan Signifikan sifatnya itu sangat kelihatan Setelah Bala dewa dewasa Setelah Bala dewa itu tipe orang yang berpikir panjang Kalau dia masih kecil masih remaja Dia itu gak pikir panjang Emosi tinggal emosi Marah tinggal marah Tapi setelah dewasa Dia itu pikir panjang Mau berbuat seperti ini Mau berbicara seperti ini Melukai perasaan orang lain atau tidak Menyakiti hati orang lain atau tidak Nanti kalau berbuat seperti ini Dampaknya seperti apa Setelah dia dewasa Bala dewa itu pikirannya itu jauh lebih jernih Dia bisa berpikir lebih jernih Bahkan dia menjadi sosok yang Bisa mengendalikan diri Sudah tidak pemarah lagi Tetapi Hal-hal yang tidak disukai Ketika Bala dewa itu sudah dewasa Atau sudah tua Bala dewa itu setelah dia dewasa Atau sudah tua Dia itu lebih suka Merintah Dia itu lebih suka menyuruh-nyuruh Jadi dia itu kayak apa ya Dia punya pasukan Dia punya punggawa Dia itu seorang raja Dia suka menyuruh-nyuruh punggawanya Dia suruh-suruh punggawanya Suruh-suruh anak buahnya Jadi dia itu kayak Bener-bener jadi bos Walaupun dia dewasa Dia tetap tegas Tapi ketegasan Bala dewa Saat dia dewasa Itu ada dasarnya Berbeda dengan ketegasan dia Saat dia masih kecil Ketegasannya hanya sesuai hasrat dia Setelah Bala dewa dewasa Ketegasan dia itu berdasar Dan setelah Bala dewa Mengetahui semua hal Bala dewa itu Bener-bener mumpuni Menjadi seorang raja Dan ketika Bala dewa itu Sudah dewasa Sudah tua Bener Bala dewa merasakan pusing Terkadang Kadang-kadang Tidak setiap hari Tidak setiap minggu Tidak hanya kadang-kadang Saat-saat tertentu Bala dewa merasakan pusing Kepalanya Hanya sedikit pusing Dimana Rasa pusing itu Adalah suatu bentuk Pendewasaan diri dia sendiri Dan Bala dewa itu Setelah dia dewasa Dia menjadi Pribadi yang berkualitas Saat dia dewasa Karakternya Bener-bener Lebih terpuji Daripada karakter yang Diperlihatkan terpuji Daripada orang-orang Yang karakternya Kelihatan terpuji Tapi Bala dewa Yang sudah dewasa Karakternya Bener-bener terpuji Walaupun Terkadang Tidak kelihatan Bala dewa Bener-bener mumpuni Ketika dia sudah dewasa Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya